Pemirsa si jago merah mengamuk tepat di depan rumah pribadi wakil Bupati Balangan, tempatnya di Komplek Maritam RT1 Kelurahan Paringin Timur, yang menghanguskan satu buah rumah dan bedakan empat pintu. Kebakaran hebat terjadi di Komplek Maritam, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Rabu 18 Agustus 2021. Menurut keterangan yang disampaikan BPBD Balangan, bangunan yang terbakar satu buah rumah warga dan empat buah mes dinas guru SMP, yang dihuni oleh dua kepala keluarga, dua buah kosong, serta sebuah gudang penyimpanan barang milik RTS tempat, dan tiga buah rumah lain yang 40% terbakar. Rumah warga yang sebagian berbahan kayu mengakibatkan api menjalan dengan cepat, namun beberapa barang milik warga masih dapat diselamatkan. Terkendala jalur yang sempit dengan kerja keras dibantu masyarakat tim dari pemadam kebakaran akhirnya bisa memadamkan si jago merah. Menurut Ketua RT1 Komplek Maritam, Ahmad Fauzi, api bermula dari rumah salah satu warga, rumah tersebut berada di sebelah langgar, yang juga tidak luput dari cilatan api. Sementara Wakil Bupati Balangan, Haji Supian, yang merupakan salah satu warga komplek, juga merasa khawatir, karena tirik api sangat dekat dengan tempat tinggalnya. Diharapkan agar pemerintah dapat memberikan bantuan kepada warga yang terdampak dari musibah kebakaran. Memang ada khawatiran, cuma namanya khawatiran itu walaupun jauh daripada kebukaran kan, dari kejadian itu pasti ada khawatiran. Nah, tapi apa bagi buat lah. Nah, artinya itu tidak mungkin. Yang datang ini tadi karena api ke Pak? Api. Cuma, apinya ini dari sini mungkin ditepat dulu di sebelah rumah kami ini kan, minta datang, entah listrik ke atau apa, aku kurang tahu kan dulu. Kita tidur di kantor. Terima kasih, Pak. Berarti posisi di kantor penteri apa lah? Di kantor. Jadi, pas dengar kabar kebakaran di komplek Malitam, datang langsung. Langsung. Kami berterima kasih kepada Pak Madem Kepukaran dan masyarakat yang lainnya yang dapat membantu mematikan api. Dalam kejadian tersebut dilaporkan tidak ada korban jiwa dan sementara kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Kebuatan Malangan, Muhammad Yasir, Bencar TV. Dari Kebuatan Malangan, Muhammad Yasir, Bencar TV.